Penganjuran program Tabletop Collectible Cards and Games atau TCG mampu memupuk semangat yang positif dalam kalangan masyarakat khususnya golongan muda selain mempromosikan aktiviti riadah interaktif. Pengerusi Smart Sabah Datu Razali Razzi berkata, program seumpama itu juga dapat memberi ruang kepada penggemar TCG untuk berkumpul dan berhibur melalui hobi masing-masing. Program yang sangat baik, benda yang baru kalau bagi saya tapi sebenarnya sudah lama berlaku, dia bersifatkan program hobi tetapi hari ini kita lihat dia dikumpul dalam satu suasana, dalam satu membentuk sambil kita berhibur dengan hobi tersebut tetapi kita membentuk satu network yang sehat. Kadang sebagai orang-orang yang berkeluarga ini kadang-kadang kita tidak faham dengan kehendak anak-anak kita tetapi melalui aktiviti dan program yang kita lihat sendiri kita nampak apakah nilai dan budaya yang dibawa dan kita tengok nilai dia sangat-sangat baik dan positif. Beliau berkata demikian ketika ditemui selepas merasmikan seterusnya menyampaikan hadiah kepada pemenang sempena penganjuran TCG event di Kota Kinabalu semalam. Razali berkata, aktiviti seumpama itu juga kini semakin menarik perhatian termasuk penganjuran e-sport yang telah mendapat tempat di Temasyasukan C selain berjaya melahirkan e-gamers bagi mewakili negeri. Mungkin ramai yang mungkin belum faham tetapi kita mengharapkan dengan adanya bentuk-bentuk program macam ini dia boleh melahirkan dan juga dalam sama-sama juga boleh membuat satu industri yang baik kepada komuniti-komuniti yang sangat berminat dengan hobi inilah. Sementara itu penganjur program Chang Chi Ken turut merakamkan penghargaan terima kasih kepada semua yang terlibat dalam penganjuran program berkenaan. Kami pun harap gembira dapat semua kolaborasi yang datang, semua kedai-kedai card shop di Sabah, KK yang datang. Ada yang dari Sandakan yang datang, ada yang dari Papar, ada yang dari Pitas, banyak tempat-tempat yang lain mereka datang. Ada yang joki, yang jual saja, ada yang betul-betul card shop yang try to improve the community. Semua yang datang untuk support, untuk membina lagi perkembangan untuk program ini, untuk industri ini. Jadi ini satu benchmark untuk kami lah untuk teruskan untuk buat dengan lebih baik, lebih banyak lah untuk promosikan hobi ini kepada publik.